Ini pertarungan ya, saya rasa semua politisi punya tantangan serupa Ada yang merasa saya sudah aman, saya sudah punya partai Tapi elektabilitas mungkin belum cukup Sebaliknya, saya sudah punya elektabilitas Paling tidak selalu lima besar Tapi begitu cek kendaraan saya mana ya Saya harus mendatangi dulu Melamar dan lain-lain Peluang terbuka Kan baik itu koalisi istana Koalisi di luar istana, koalisi lompat pagar Atau masuk pagar lagi Masuk pagar, luar pagar, atas atap, dua atap Semuanya masih ada kemungkinan Namanya juga politik yang cair ya Tadi 360 tadi 360 Nantilah 2022, 2023 Makin kelihatan bentuknya Kalau sekarang masih samar-samar semuanya begitu Jadi apakah Mas Ahye ingin mengatakan bahwa Justru posisi Ahye sekarang Jauh lebih strategis dibandingkan Calon-calon lainnya yang Bisa saja terkena Kotak-kotak skab Ya saya gak mau Mengatakan saya lebih strategis ya Tetapi Kalau dilihat memang sekali lagi Realitas politik Indonesia itu Seseorang boleh punya elektabilitas yang tinggi Tapi tidak punya kendaraan Maka sulit Dia untuk bisa Menggunakan kendaraan itu Untuk mencari kendaraan lain Dan setelah itu punya kendaraan besar Barang-barang melaju Masuk ke dalam Stadion pertandingan Sebaliknya Orang yang punya kendaraan kuat Mesinnya hebat Sudah dimodifikasi Macem-macem Tapi si drivernya Itu juga gak tangguh Dan juga tidak Laku jual Artinya Juga gak kemana-mana kendaraan itu Oke Jadi mesinnya hebat Tapi drivernya kagak ada Nah justru harus Dicari driver yang tangguh Dan siap membawa kendaraan itu Oke Nah ini pertarungannya Saya rasa semua politisi Punya tantangan serupa Ada yang merasa Saya sudah aman Saya sudah punya partai Tapi elektabilitas Mungkin belum cukup Oke Sebaliknya Saya sudah punya elektabilitas Paling tidak Selalu lima besar Misalnya begitu Tapi begitu cek Kendaraan saya mana ya Saya harus Mendatangi dulu Melamar Dan lain-lain Seperti perkahwinan nanti kan Seperti pernikahan Harus Jangan dipaksakan Sebetulnya Kalau yang paling bagus itu kan Tetapi suka sama suka Tapi kalau sepertinya Yaudah lah Karena adanya ini Dipaksakan begitu Belum bentuk anggeng juga Nah oleh karena itu Ini tantangan semua politisi Termasuk demokrat Kita punya sejumlah politisi Yang juga punya tantangan Kalau begini kan Biasanya gampang ngelak-ngelaknya Nah Kalau pertanyaan begini Yang terukur begini Biasanya gak bisa mengelak Kecuali gak mau jawab Ada sembilan partai di parlemen Keluarkan satu demokrat Berarti ada delapan partai Tolong urutkan Sorry Tolong urutkan Menurut Mas Ahaye Partai mana Yang Mas Ahaye merasa At the most On the top Untuk bisa diajak kerjasama Enak Dan paling bawah Nah ini Ini tantangan Challenge Challenge Diurutkan Saya rasa Saya tidak akan menjawab Karena Saya belum punya urutan itu Oke Satu belum punya urutan Oke Saya tidak bisa memaksa Kalau begitu Paling tidak Coba sebutkan dua partai Dengan preferensi Sama jawabannya Sama jawabannya Ini benar-benar politisi Itu dia Kalau nanti langsung jawab Siap Oke lah Oke Selamat menikmati Sama jawabannya Dan Sama jawabannya Kemah Sama jawabannya Masjip Dan selamat menikmati 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 kepadamu selamat menikmati selamat menikmati